Seluruh tamang anak belas kasihan, ia hanya setia pada tuannya, tapi Indonesia aku membuktikan pada dunia bahwa tinta mas proklamasi menjadi tonggak untuknya penjajahan di bumi persadar. Ada sengsaka merah putih cuy. Gila ini pasti kalau ngeliat langsung lebih merinding lagi sih ini. Hai guys, selamat datang kembali di channel kesehatan kalian. Di malam yang indah hari ini gue akan menemani kalian lagi, menemani aktivitas kalian. Seperti biasa ya, yang lagi sholat. Ya jangan nonton video ini, gak dapet ya. Yang lagi makan mungkin ya maksud gue ya, yang lagi makan, yang lagi pulang kerja, yang lagi nyetir gitu ya. Sambil dengerin video gue emang bisa, dikira podcastnya gak bisa sih. Pokoknya yang lagi ngeliat HP lah ya. Sebelumnya guys, selalu ingatin ke kalian untuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng disini. Biar apa, biar kalian tahu saat Steven yang upload video terbaru. Oke, tanpa babi ibu guys, kita langsung masuk ke pembahasannya. Gila ini grafiknya, bagus sih. Minusnya cuma tank link doang gue yang liatnya. Kenapa mereka gak mau gini aja gitu loh ya. Oh kan buat TikTok ya. Bagus sih, ini Kimi no Nawa nih. Ini tontonan wajib para pria-pria sangar di luar sana guys. Wajib nih ini, pria-pria maco wajib nonton. Ini kenapa, ih gila nangis Rezharap. Apa nih, juri-juri pun menangis karena perform yang indah dari Barata Yuda. Emang apa nih? Apakah seperti Putri Ariyani guys? Ini apa nih bakatnya nih? Baris berbaris apa namanya? Pas Kibra ya kali. Umi menangis, agak sabar sedih. Saat terap sepatu laras panjang dihentakan. Saat peluru demi peluru hanya tinggal menunggu perintah. Gila suaranya, suaranya tapi sangat-sangat berkarisme ya guys ya. Merobek birunya angkasa dengan congkak. Dan di sana, dimana kemanusiaan yang tidak terhiasat. Dimana anak kecilannya menjadi boneka terberdaya. Dan cukup ke peran dunia kesatuan antara sentra dan sekutu. Kurang kejam ke peran dunia kedua. Keren cuy, keren cuy. Ini yang membuat keren juga ini. Naratornya nih. Wih, ada dramanya juga cuy, keren cuy, keren cuy. Wih, lagu Michael Jackson lagi. What about rainy? Menhancur. Wih. Jajawaku akan melayang. Tapi setiap anak cucuku akan mengingat perkataanku hari ini. Menjajahkan akan mustah di muka bumi ini. Menjajahkan akan sirna. Wih, keren cuy. Merinding cuy gue cuy. Ini mau diceritakan tentang pejuang kita ya guys ya. Nenek moyang kita guys. Peluruh tamang anak belas kasihan. Ia hanya setia pada tuannya. Tapi, Indonesia aku membuktikan pada dunia. Bahwa tinta mas proklamasi. Menjadi tonggak untuknya penjajah di bumi persadar. Ada sengsaka merah putih cuy. Gila ini. Pasti kalau ngeliat langsung lebih merinding lagi sih ini. Gila cuy. Ngeliat begini ini jiwa patriot kita langsung menggebu-gebu ya. Ini langsung ingatin kita. Soal perjuangan. Pejuang kita zaman dulu guys ya. Yang membuat kita bisa youtube enak. Youtube-an. Ngonten dengan tenang. Ya gara-gara almarhum para pejuang. Dan yang paling penting adalah makna penyampaian. Ini nih. Penting nih buat generasi muda zaman sekarang ya. Biar gak cuma FVP-nya joget-joget TikTok ya apa ya. Sekali-sekali kita harus nginget jasa pejuang cuy. Kita bisa ngonten gini. Bisa rebahan. Itu ya gara-gara mereka-mereka juga bayangin. Kita masih belum berdeka cuy. Ngonten ada suara desing peluru di luar nih saya ya. Apalagi saya Cina ya. Saya bisa disuruh jadi pelayan nih kayaknya. Agak serem juga memang ini ya. Deket elit jadian sulit. Wah capanit. Pepet terus jadian kaget aja. Jadi ini ya. Kesindir nih. Saya kesindir. Deket sih iya tapi hatinya bukan buat kita. Buat apa raganya deket kalau hatinya jauh guys. Hati dulu guys. Kalau dipepet tuh hatinya dulu. Minimal hati mertuanya lah. Loh bener. Minimal martabak cuy. Di pacenongan jangan yang 15 ribu cuy. 15 ribu mah dilepeh lagi sama bapak mertualu. Jangan taruh iPhone di dashboard. Nanti. Nanti apa jadi Oppo. Wah bener sih. Bener sih kayak HPnya Rere kan ada editor kita. Emang kenapa sih kok bisa gitu. Iya bisa gitu anjir. Emang kenapa sih. Gue gak awam nih masalah HP-HP. Kok bisa ya temen-temen. Yang ngerti dong. Yang anak-anak teknik dong. Emang anak teknik kan HP. Gak tau pokoknya ngerti lah. Kenapa sih gak bisa goyang-goyang gitu. Dan kenapa cuma iPhone gitu loh. Berarti kan percuma mahal ya. Ternyata minusnya juga gini ya. Durabilitynya lemah ternyata. Sayang aku ikut kamu mancing ya. Jangan dirusak dong. Cowoknya udah bener mau healing malah ikut mancing. Dikasih bebek-bebekan ya. Udah jangan masuk ke hobi kita. Para pria tuh punya hobi sendiri gitu. Ada kalahnya kita itu butuh boy stamp ya. Ada waktunya guys. Ini apa kenapa nangis lagi. Kenapa HP-HP nangis semua ya. Ini emang performnya bagus apa ya. Jurinya emang cengeng ya. Atau di mejanya ini ada bawang ya sebenernya. Pak wong-bong dek. Pak wong-bong. Elah sayang. Oh telepon. Putus. Putus. Wih. Santai dong. Santai. Oh sayang. Ini bagaimana. Bisa aja rasa harap nyanyi. Rasa harap. Yow. Mirip kan. Mirip rasa harap. Enak cuy. Circle kayak gini nih yang harus dipertahani teman-teman. Yang asik ya. Ini mukanya kalau nyanyi nyantai bisa gak sih mas. Lah nangis dia. Kenapa jadi Thailand cuy. Kenapa jadi lagu Thailand ya. Lah nangis. Kira kuat cuy. Sama aja tuh. Ini yang jago foto. Bentar kenapa fotonya dari bawah melulu. Ini foto apa? Di akhirnya. Konten kayak gini sering lah ya. Kita lihat ya. Cuma yang gue pertanyaan. Kenapa dia helman gitu loh. Bahkan di pantai loh ya. Di akhirnya masih dipakai helmnya ya. Mau ditilang Nyiroro Kidul. Oke. Waduh. Balita. Ini Balita baru ditunggu gigi. Duh gak boleh ya guys ya. Gak boleh ngujat ya. Ini gini-gini ciptaan Tuhan. Baca komen aja. Oke kita baca komen aja. Baca komen kan gue gak ikut-ikut. Gue kan cuma bacain demi kalian. Dengerin coy ada solawat. Oh ada ya ya. Memang ada. Bisa ada soalat solawat. Gak bisa dipercandain ya. Disomasi ya gak ada saya. Gigi aku tinggal satu. Aku pegang rat-rat. Oke. Emot kambing. Sopankah begitu. Oke. Belum-belum ada yang sampai. Gitu. Gak ada. Gak ada. Ini masih sopan-sopan nih disini. 20 ribu. Plus kandang. Minus tangkap sedih. Mulai. Mulai. Biasa. Tapi belum ada yang bawa. Gak enak mau ngomong aja. Idul adha kemarin kemana bang. Oh dia tukang ini. Tukang jagalnya. Ini masih terbayang-bayang. Iya. Ditanyain kemarin kemana bang. Gitu loh. Inilah sosok pengisi suara di soundership. Aman lah tapi. Aman. Gak sekejam biasanya ya nih ya. Masih asik soalnya orang. Kerjanya cuma jualan nasi keliling kapan. Hmm belum tau. Kasih paham bang. Bisa lah diadu sama gajimu sebulan. Pasti kalah aku. Makanya saya nungguin ini lah bang. Pembuktian. Ada Fortuner gitu. Biasanya gitu di belakang video. Justru yang keliling gini banyak duitnya. Iya dia jemput bola kan soalnya guys. Bang jualan nasi buat sesuap nasi. Terus kenapa jualan nasi? Hahaha. Pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh ilmuwan sampe jaman sekarang ya guys ya. Iribet nih. Emang gitu gak seorang jualan nasi goreng? Kan akhir-akhirnya buat ngasih nasi ke keluarganya ngapain dia jual nasi gorengnya? Game in Pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh ilmuwan sampe jaman. Terima kasih telah menonton!